Hai sahabat dappurdona kali ini kita akan memasak bubur jagung yang enak disajikan untuk sarapan untuk camilan atau ditambah aiskrim ini enak ya bahan-bahannya disini aku gunakan tepung beras tepung maizena gula pasir dan garam kemudian santan dan jagung ya nah disini aku gunakan tiga pieces jagung ya seberat 1 kg kemudian aku kupas seperti ini masih seger ya teman-teman jagungnya dan seperti ini jangan berbuang tangkainya supaya pas lagi ini seperti ini mengirisnya ada pegangannya ya Nah seperti ini kira-kira teman-teman kita iris-iris seperti sini nah seperti ini ya ini dia teman-teman yang jagung yang tiga pieces tadi oke sekarang kita panaskan wajan kita masak air hingga mendidih seperti ini lalu kita masukkan jagungnya jagungnya nah ini dia teman-teman kita masak sampai benar-benar matang nah ini teman-teman kemudian kita tutup dulu sembari kita masak jagungnya kita siapkan tepung beras dan tepung maizena tadi nah ini dia teman-teman perbandingannya 4 sendok tepung beras 2 sendok tepung maizena ya ini dia teman-teman kita tambahkan air dan kita saring tujuannya supaya nanti pada saat kita memasukkan ke adonan yang sudah panas tidak mengerindil ya ini dia teman-teman jangan lupa diaduk-aduk dan dicek ya ini sudah setengah matang seperti ini kita tutup lagi ya Oke teman-teman seperti ini kita siapkan santannya disini aku gunakan santannya santannya dicampur dengan gula pasir dan gula merahnya eh garamnya ya dan aku gunakan daun pandannya juga seperti ini daun pandannya tujuannya supaya wangi aja sih nah ini dia teman-teman sudah matang jagungnya lalu kita masukkan santan gula dan garamnya yang tadi yang sudah kita campur ya kita aduk-aduk sampai santannya bener-bener matang seperti ini ya ini dia teman-teman sudah mulai matang lalu kita tambahkan tepung beras dan tepung tapioca yang sudah kita campur air tadi ini dia teman-teman kita aduk-aduk sampai bener-bener eh matang sempurna ya Oh ya teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Dona jangan lupa subscribe like share dan komen dan bagikan ke teman-teman videonya ya jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga kebagian resepnya ya Nah ini dia teman-teman sudah mulai matang gampang gampang kan cara pembuatannya teman-teman Nah ini dia teman-teman kita aduk-aduk dan matikan apinya sudah matang kita sajikan seperti ini nah seperti ini ya teman-teman jangan lupa di subscribe di share di like dan di komen ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye